Intro Halo, selamat datang kembali beberapa squad sejati di channel wisata Destinasi ID in collaboration with Ticket.com Liburan menjadi sebuah momen yang menyenangkan, sob. Kalian berencana ajak keluarga liburan kemana nih? Pas banget nih, kita mau ajak jalan-jalan virtual lagi nih, sob. Kali ini jalan-jalan virtualnya ke Taman Impian Jaya Ancol. Lebih tepatnya ke SeaWorld Ancol Jakarta. SeaWorld Ancol Jakarta ini merupakan wisata edukasi keluarga dan anak-anak untuk mengenal lebih dalam tentang biota air dan habitatnya. Pas banget buat anak-anak, karena sekarang udah masa liburan sekolah kan? Nah, mau lihat keseruan apa aja yang ada di SeaWorld? Yuk mari, let's get it done again, man. Nah, buat tiket SeaWorld ini, kamu bisa beli tiketnya di Ticket.com. Caranya mudah banget. Tinggal buka aplikasi Ticket.com, pilih fitur Tudu, dan cari aktivitas yang kamu pengen datengin. Pas sampai di tempatnya, kamu tinggal scan barcode aja di lokasi tiketnya. Nggak perlu ngeluarin dompet atau nunggu kembalian. Praktis banget kan? Nah, kalian bisa pakai kode promo tiket X destinasi untuk dapetin diskon hingga 200 ribu. Selain itu sob, karena libur sekolah sudah tiba, Ticket.com juga ada promo Holy Deals untuk berbagai aktivitas-aktivitas seru dari tanggal 15 sampai 23 Juni 2022. Menarik banget nggak sob? Promo dari Ticket.com emang bikin gembira. Akang, beli tiket aktivitas serunya selalu di Ticket.com karena banyak berbagai pilihan aktivitas seru lainnya yang bisa kalian coba. Dan tentunya, dijamin harganya paling murah. Nemu yang lebih murah, Ticket.com ganti 2 kali lipat. Buktiin murahnya sekarang. Beli tiket buat liburan paling murah di Ticket.com Jangan lupa untuk follow sosial media Ticket.com juga ya. Setelah tiba di area Ancol, langsung kita menuju Sea World. Dari luar saja sudah terlihat keramaian sob. Sudah banyak keluarga dan anak-anak yang mau menghabiskan hari liburan sekolahnya di Sea World Ancol Sob. Sebelum masuk area, kita bakalan diperiksa saat pump sob. Kedalam area, nggak diperbolehkan membawa minuman. Jadi, kalau kalian bawa minuman, bisa dititipkan atau dihabiskan dulu. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan kalian bakalan kasih minum ikan-ikannya. Padahal, di dalam ikan-ikannya udah kebanyakan minum sob. Di sini, kita tinggal scan barcode bukti pembelian tiket di Ticket.com. Praktis dan udah nggak ribet lagi. Tapi sob, jangan lupa ya. Sebelum masuk, kita tetap harus scan peduli lindungi dan tentunya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu, baru deh kita dipersilahkan masuk sob. Sea World ini memiliki 7.300 ekor biota air dan terdiri dari 48 jenis ikan dan reptil sob. Dan nggak hanya biota air laut aja, di Sea World ini kita juga diajak mengenal berbagai biota air tawar sob. Contohnya, seperti keelokan ikan arowana merah, bentuk raksasa arapaima gigas, kebuasan ikan piranha, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Selain itu, kalian bisa bermain dan menyentuh kura-kura di touch pool. Bikin liburan anak tambah seru sob. Terowongan bawah air ini merupakan area yang paling diminati pengunjung sob. Untuk memasuki terowongan, kita harus antri terlebih dahulu ya, apalagi saat liburan sekolah seperti ini sob. Terowongan ini terbuat dari kaca tebal dan aman untuk dilewati. Di dalam terowongan sepanjang 80 meter ini, kita akan merasa seolah-olah berada di bawah laut. Sambil melihat ratusan dan mungkin ribuan biota air laut yang ada di sepanjang terowongan. Keren banget ya sob. Gak cuma belajar mengenal hewan laut dan air tawar, disini kita bisa menonton pertunjukan juga sob. Biasanya di area ini, kita bisa menonton pertunjukan menyelam atau memberi makan ikan sob. Cuma sayangnya akan kelewat nonton pertunjukan ini. Kalau kalian kesini, jangan sampai terlewat ya pertunjukannya. Di dalam SeaWorld, terdapat juga museum sob. Di dalamnya, kita bisa melihat biota air yang sudah diawetkan atau hanya replikanya saja. Setiap hewan diberikan nama dan QR Code yang bisa kalian scan dan membaca keterangan hewan ini di ponsel kalian sob. Ada juga si Gudea alias Gurita Dewa Laut yang pada tahun 2010 kemarin benar menebak pemenang semifinal piala AFF sob. Aka gak tahu entah nebaknya bener apa kebeneran bener. Soalnya itu 50-50 kemungkinan benar salahnya juga sob. Kalaupun salah juga gak bakalan dihujat kok. Sekarang si Gudea sudah mati dan diawetkan di SeaWorld ini. Gak hanya wisata edukasi, SeaWorld bisa dijadikan spot foto unik sob. Selain terowongan bawah air tadi, kalian juga bisa berfoto di dalam replika mulut hiu ini. Mobile dan trek klasik ini juga telah diubah fungsinya menjadi akwarium dengan puluhan ikan cantik di dalamnya. Tak kalah uniknya untuk dijadikan spot foto sob. Seru banget ya, liburan ke SeaWorld. Selain liburan, kalian dapat edukasi dan informasi-informasi seputar biota bawah laut sob. Anak-anak bakalan lebih mudah belajar jika melihat secara langsung sob. Mantap ya. Nah, mumpung nih sob. Liburan sekolah ini tiket.com lagi ada promo Holy Deals dengan jaminan harga termurah yang bikin harga tiketnya lebih murah daripada beli di lokasi. Segera manfaatin untuk liburan kalian kali ini ya sob. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Babarabai